Halo, perkenalkan, kami dosen dari Prodi D3 Gizi Poltekes Kemenkes Pangkal Pinang. Berikut ini adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan. Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi kerjasama tiga pihak antara Poltekes Kemenkes Pangkal Pinang dengan Pemerintah Kabupaten Bangka dan Siamio Rikmon. Kami menyepakati untuk melakukan upaya pencegahan stunting yang terfokus pada anak usia dini di Kabupaten Bangka. Rangkaian kegiatan ini kami awali dengan melakukan pengolahan data asupan untuk mengidentifikasi masalah gizi pada anak balita di Kabupaten Bangka. Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa anak usia 4-5 tahun di Kabupaten Bangka mengalami paling banyak kekurangan zat gizi mikro, diantaranya zat busi, kalsium, seng, vitamin A, vitamin B, folat, dan vitamin C. Untuk mengatasi masalah kekurangan gizi tersebut, perlu diupayakan peningkatan konsumsi sayuran hijau dan protein hewani, seperti ikan dan hati ayam. Solusi tersebut dituangkan ke dalam bentuk panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal yang berisikan informasi jenis bahan makanan setepat untuk satu minggu dan porsi dalam satu kali makan. Selanjutnya, kami memilih salah satu paut sebagai pilot proyek. Kegiatan yang kami lakukan adalah sesi parenting untuk pemenuhan gizi anak dengan melibatkan pendidik paut dan para orang tua anak. Untuk bisa mencapai pesisir hari lagi pada pagi hari di Paut Ababil, Sungai Rian. Terima kasih, Mbak, sebelumnya, pada mengisahkan kepadakan ini di dalam keluarga untuk bisa memberikan asupan makanan karena kami dari bodi gizi untuk bisa memperhatikan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ada hewani, contohnya apa nih protein selangi? Sudah hari sejenis itu ya, wakil sejenis aja belum? Jadi dari salaman sampai saat ini malam, itu berapa sih yang biasa? Bukannya dari bubur, boleh juga nasi uduk, silahkan saja Nah, dengan sayurnya juga dua atau tiga Nah, ada Bunda Maya tadi menuliskan sayur-sayur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton